Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya izin bertanya Saya punya seorang sahabat Yang kemana-mana saya selalu bersamanya Termasuk dalam urusan kajian Tapi orang tua sahabat saya itu Melarang sahabat saya untuk ikut kajian Buya karena beda manhaj Tapi sahabat saya itu lebih memilih Saya untuk ikut kajian Buya Apakah sikap saya yang Terus-terus Sahabat anda melarang anda Orang tua sahabatnya Orang tua sahabat saya melarang sahabat saya Ikut kajian Buya Karena orang tua sahabat saya itu beda manhaj Terus sahabat anda dengan anda Sahabat saya lebih pengen sama saya Untuk ikut kajian Buya Apakah sikap saya yang selalu mengajak Sahabat saya untuk kajian Buya termasuk Sifat untuk membantah orang tuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam beragama Di dalam berguru Itu harus ada keyakinan Kalau orang tidak punya keyakinan Ngambang Makanya gurunya Ustadz Kiai Haji Gogel Itu bahaya banget Harus jelas gurunya Kalau anda menganggap Belajar ini adalah tepat Bukan segedar boleh Wajib anda mengajak orang Yang akidahnya beda Wajib Justru anda menyelamatkan dia Ibunya bakal beruntung nanti Bukan mengajari durhaka Anda kan yakin dengan akidah yang anda anut Kalau anda yakin dengan saya ajarkan Bawa orang lain kepada akidah yang selama ini anda yakini Bukan segedar boleh Wajib Bahkan anda punya kewajiban menyelamatkan Jika ada orang sesat Sesat Maka anda punya kewajiban menyelamatkan Menolong Pahala anda berlipat-lipat Seperti itu Dan anda Tapi harus yakin dulu begitu Dan beginilah ada ilmu Harus belajar Tuhs Tidak ada hentinya Dan kemudian yang perlu kita fahami lagi Bahasanya Hadir di majlis semacam ini Tidak harus orang itu faham nanti Biarpun kefahaman itu penting Tapi duduknya anda sudah pahala Jadikan ini adalah ibadah rutin anda Kalau anda suruh sholat dua jam Kayaknya susah banget ya Tapi kalau duduk begini Lebih gede pahalanya daripada sholat sunat dua jam Makanya jadikan ini rutinan yang tidak pernah anda putus Biarpun hujan Biarpun hu Hujan Kalau hujan pahalanya sampai gede Baik itu saja ya InsyaAllah